Hi, welcome to my youtube channel Balik lagi ketemu sama saya Furi Harun Dan buat kamu yang penasaran pengen tau cerita tentang dolls-dollsnya Furi Baik yang porcelain maupun yang kumantong Sekarang Furi bakalan kenalin Chacha Jadi Chacha ini adalah salah satu kumantongnya Furi dari Thailand Dan dia juga memiliki tato untuk proteksi Dan juga tato untuk keberuntungan Dan yang membedakan Chacha dengan yang lain adalah rambutnya yang berwarna abu dan panjang banget gitu Cuman hari ini Chacha potongan model rambutnya pengen kayak princess-princess frozen gitu Biar sama kayak maminya dikepang-kepang kayak gitu ya Nah cerita apa sih yang bisa digali dari seorang Chacha gitu Jadi Chacha ini isinya adalah arwah anak kecil berusia 4 tahun ya Dan dia juga jarang banget rewel gitu pinter Kalau misalnya diajak ghost hunting atau ke acara-acara live streaming atau live show, talk show gitu di stasiun TV Dia cukup anteng gitu Nggak pernah rewel, nggak pernah nyusahin maminya Bahkan dia juga punya power gitu Nah cuman memang Chacha ini tipikal anak yang nggak suka diganggu Jadi dia tau banget kalau apa-apa tuh harus melalui maminya gitu Jadi aku pernah punya cerita nih temen-temen Waktu itu kan aku manggil mbak-mbak pijetkan dari sebuah aplikasi online gitu Karena itu udah malem banget gitu terus capek banget udah syuting Akhirnya aku minta dia dateng dan Alhamdulillah kebetulan pijetannya enak gitu Karena tukang pijet langgananku tuh nggak bisa dateng gitu Nah karena saking enaknya mijet jadi aku ketiduran nih ceritanya Nah setelah aku ketiduran terus pijetnya selesai dan dia pun pamit pulang Ya sudah saya pikir kan tidak ada masalah apapun gitu kan Ternyata jam setengah 6 pagi saya terima SMS gitu Karena memang saya bangunnya selalu pagi gitu SMSnya bilangnya gini Maaf bu katanya bonekanya ada isinya apa enggak gitu Nah waktu dia bilang kayak gitu akhirnya saya agak sedikit curiga ya Pasti ada something nih Cuman aku bilang iya bonekanya ada isinya Memangnya kenapa mbak saya bilang gitu kan Nah terus dia bilang bahwa semalam dia mimpi didatengin sama perempuan Tapi nggak anak kecil sih perempuan Menurut pengakuannya dia di mimpinya itu perempuan Cuman memang rambutnya abu sama seperti bonekanya ibu katanya Nah terus saya tanyakan loh emangnya kenapa boneka saya gitu kan Akhirnya dia baru ngaku kalau dia itu nggak tahan ngeliat kelucuannya Caca gitu Jadi dia tuh cubit-cubit pipinya gitu waktu saya tidur gitu Terus juga dia kan memang selalu dikasih jajanan wafer kayak gitu Dan agak neken atau mukul pahanya yang sebelah kanan Sehingga pahanya tuh sakit banget Dan dia nggak bisa kerja jadi pijet panggilan lagi gitu Kan kasihan juga ya karena kan ibunya juga cari uang gitu Akhirnya aku minta maaf tuh sama Caca Tapi waktu aku minta maaf Caca maafin ya ibunya yang semalam ya Itu dia nggak sengaja loh nyubit-nyubit Caca Terus cuman ya cuman gitu aja kan Kayak orang ngambek kayak anak ngambek gitu Tapi kan saya nggak berani bilang sama ibunya Kalau anaknya masih ngambek Sebenernya bukan nggak berani tapi nggak enak gitu Kesannya kayak dos saya tuh bandel banget gitu kan Nah tapi jam 10 pagi si ibunya SMS lagi nanyain sama saya Bu udah dimintain maaf belum sama Neng Caca? Saya bilang udah dimintain maaf gitu Tapi kok pahas saya masih sakit Yaudah kalau kayak gitu gini aja deh Saya bilang kamu dateng kesini Bawain wafer dan bawain susu Sebagai permintaan maaf sama Caca Terus dia bilang ya tapi saya nggak bisa jalan Paha kanan saya juga sakit banget kayak gitu Nah terus aku bilang yaudah nggak apa-apa Dateng aja biasanya kalau memang mau dateng Nggak terlalu sakit dan kamu pasti kuat gitu Yang penting memang beneran dateng kesini gitu Biar bisa kerja lagi Akhirnya dateng tuh bener 40 menit kemudian dia dateng Terus dia bawain susu dan dia juga bawain wafer Dia juga minta maaf sama Caca gitu Setelah pulang dari sini Akhirnya ya dia bilang sih dia bisa kerja lagi Normal lagi gitu Cuman kayaknya dia udah nggak mau deh Minjet kuri gitu Karena tiba-tiba nomor si ibunya hilang gitu Nggak ada fotonya Padahal aku pengen banget dipijit sama ibu itu Ceritanya jadi ya sayang gitu kan Gara-gara peristiwa ini Akhirnya aku kehilangan momen untuk bisa dipijit sama ibu ini Dan ternyata setelah satu bulan Ternyata aku ketemu lagi sama ibu itu di aplikasi pijit yang sama Dan dia kaget waktu aku order Dan yang ordernya saya lagi Saya bilang loh kok ibu gitu kan Tadi nomor teleponnya beda gitu Terus ternyata katanya Akunnya dia disuspend gitu Sehingga dia harus bikin akun massage baru gitu Jadi akhirnya ketemu lagi deh sama Furi Harun gitu Cuman memang waktu kemarin yang kedua kali itu Dia nggak banyak ngomong Dia fokus midget Kayaknya ketakutan banget gitu loh Sama dos-dosnya Furi Jadi buat temen-temen semuanya Yang memang nanti berkesempatan untuk ketemu Atau ngeliat dosnya Furi Sebenernya mereka tuh nggak galak kok Jadi kalau memang kamu pengen foto gitu sama mereka gitu Pengen megang nggak apa-apa Yang penting kamu ngomong aja Injin dulu gitu sama saya gitu Nanti saya yang bilangin gitu Terus kalau memang kalian mau meliput secara khusus Untuk YouTube channel apa untuk TV Biasanya memang Saya suruh bawa Meliput ke rumah ya Saya suruh minimal bawa Susu Strawberry Kayak gini Sama wafer Itu aja sih Sebagai permintaan Apa ya Ijin untuk Meliput dan ambil gambar-gambarnya mereka Kayak gitu Oke kita bakalan kembali lagi ke cerita yang selanjutnya gitu Dos-dos selanjutnya Jadi apapun ya Namanya juga anak kecil gitu Kadang mereka dicubit juga nggak suka kan gitu Kalau tiba-tiba ada orang nyugit Apalagi nyugitnya Jadi mereka juga sama gitu Tapi permasalahannya mungkin Mereka bisa langsung nyamperin ke tempat kamu itu aja Jadi sebaiknya Kalau memang kamu ke tempat temen Atau saudara yang memang punya dos Atau kumantong Dan kamu ngerasa bawa dosnya lucu banget Pengen foto ya Baiknya izin dulu sama yang punya Atau kamu bawain dia makanan kesukaannya ya Ketemu lagi di cerita selanjutnya On my YouTube channel And see you Bye-bye